Halo, Pororo! Klik di sini untuk subscribe! Terima kasih, Harry. Hari ini, Pororo dan teman-temannya akan pergi untuk piknik. Pororo dan Prong pergi ke taman bermain di pagi hari untuk bertemu teman-temannya. Hai, Pororo! Di mana, Eddy? Wow, keren-keren, Adi! Kita berangkat! Yaudah! Nah, sudah sampai! Yaudah! Yaudah! Kita sebaiknya makan dulu. Lupi dan aku akan menyiapkan makan siang. Lalu, Prong dan aku akan siapkan kayu bakar. Krong-krong? Aku bantu. Aku akan membuat sebuah iglo dengan Edi selama sekalian pergi. Kami pergi! Hati-hati! Aku! Krong, kau dapat cukup banyak di sana. Mereka mendapat cukup banyak di sana. Cukup berat. Harry, kami akan membawakannya lebih banyak lagi. Sebaiknya kau di sini saja membantu Pobby dan Eddy. Aku akan membantumu juga. Maaf, Harry. Tapi bisakah kau pindah? Baiklah. Harry, mungkin sebaiknya kau membantu Lupi dan Patty menyiapkan makan siang. Baiklah, kalau begitu. Hei! Ada yang bisa aku bantu? Aku akan pindahkan ini untukmu. Harry! Kami sudah menggunakan itu. Harry ingin membantu teman-temannya. Tapi tidak banyak yang bisa dia bantu. Hei! Saljunya turun! Lihat, saljunya turun! Lihat, lebih baik, kita masuk saja. Ayo masuk. Bagaimana dengan Pororo dan Krong? Mereka belum kembali? Aku yang akan mencari. Aku yang akan mencari. Terima kasih, Pobby. Oh, Harry menghilang. Kami tidak akan menemukan kalian. Terima kasih, Harry. Tidak apa-apa. Wow! Pada salju sudah berhenti. Wow! Cantik! Harry sangat senang karena dia sudah membantu teman-temannya. Dalam perjalanan pulang mereka, Pororo dan teman-temannya bernyanyi bersama dengan Harry. Bersama dengan Harry. Malam telah tiba di hutan Porong-Porong. Tapi, lampu di rumah Pororo masih menyala. Porong-Porong Berhenti bermain dan pergilah tidur. Kau ke kamar mandi saya Sebelum kau tidur Dia sudah tidur Kenapa dia tidur disini Bo apa ini Kenapa kau tidur disini Bo apa ini Bo pesing Trong sebaiknya kau ke kamar mandi dulu sebelum kau tidur Ya Itu Kenapa selimutnya digantung di luar Sekor pinguin kecil pergi berlibur Oh mereka disini Masuklah Kenapa selimutnya berada di luar Harry Jangan Aku membuat roti Di mana Krong Dia ada disana Krong sangat malu Sehingga dia bersembunyi di kamar mandi Dokururung Dokururung Krong mereka sudah pergi Krong Krong Lupi menyisakan beberapa roti Ayo dimakan Krong Sebaiknya kau minum juga Kororo dan Krong memakan makanan kecil bersama Hari lain Hari lain telah berlalu Dan malam sudah tiba Tentu saja Krong pergi ke toilet sebelum dia pergi ke tempat tidur Tapi Suara apa itu? Kepala 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 Aku dengar Kepala Lihat selimutnya digantung di luar lagi Hei Hei teman-teman Itu Bisakah kita pergi bermain hari ini? Pasti menyenangkan ya kan? Pororo Ingat untuk pergi ke kamar mandi sebelum kau tidur ya Iya Kau ini Aku Super Vijeng Super Krong Hmm Aku kira suara apa itu Aku rasa Itu datang dari rumah Pororo Sang rubah Terjatuh di jebakannya sendiri Pororo, jangan bergerak. Sang rupa berteriak keras. Tolong, tapi tidak ada satupun yang menolongnya. Jangan bergerak. Pororo seharusnya bermain bersama-sama, benar bukan? Jangan tembak aku. Jangan tembak aku. Krong, ayo kita main di taman. Sampai ketemu di sana. Hai teman-teman. Hai. Krong bagaimana? Dia main sendirian, tapi sebentar lagi juga ke sini. Apa? Sendirian? Bermain dengan gelang pahlawan. Itu seperti Krong. Hei, Krong di sana. Hai Krong. Wow, gelang yang bagus. Jangan tergerak. Tolong, jangan. Kau menang. Gelang yang benar-benar bagus. Bagaimana kalau kita main petak umpet? Petak umpet? Yeay, itu pasti menyenangkan. Aku yang jaga. Sembunyilah selagi aku berhitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Tidak ada siapa. Sssh. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada siapa-siapa. Jangan lupa! Jangan bergerak! Diamlah, Krong! Hei, langsung mencengah Pororo dan Krong! Krong, itu kesalahanmu! Krong? Hei, kau mau kemana? Ya ampun, kelihatannya Krong marah pada aku! Krong, Krong! Krong, Krong! Terima kasih. Terima kasih. Oh, putri salju Lupi. Lupi baru saja membaca sebuah buku yang menarik akhir-akhir ini. Oh, itu putri salju. Putri salju muncul dan cermin berkata. Halo, putri yang paling cantik di seluruh dunia. Wow. Dan suatu hari setelah memakan apel dari penyihir jahat, putri salju tertidur. Oh, tidak. Tapi pangeran tampan mencium putri salju. Dia pun terbangun dari tidurnya. Putri salju dan pangeran tampan hidup bahagia selamanya. Oh, benar-benar romantis. Oh, ya. Wahai cermin, wahai cermin. Siapakah yang paling cantik di antara semua? Lupi, kau lah yang tercantik. Lupi. Mungkin dia sedang keluar. Hai teman-teman, masuklah. Hai. Aku membawakan beberapa apel untuk kita makan. Lalu suatu hari setelah memakan apel dari penyihir jahat, putri salju tertidur. Jika aku tertidur saat memakan apel, apakah pangeran tampan muncul dan memberikan aku ciuman? Aku sangat mengantuk. Aku akan tidur siang. Ada apa dengan Lupi? Aku tidak tahu. Mungkin. Apakah pangeran tampan akan memberikan Lupi sebuah ciuman? Apa dia benar-benar tertidur? Jangan berisik. Aku lapar. Bagaimana kalau kita bangunkan Lupi? Apakah menciumnya seperti di dalam buku? Aku rasa. Jika dia mau minum air dingin, dia akan terbangun. Ya, ini bagus. Akan kuambilkan airnya. Ini dia airnya. Di mana gelasnya? Di sini. Ini kan. Hei, lihat. Aku menemukan kue. Ini. Oh, sepertinya lezat, ya. Aku menyimpan kue itu untuk nanti. Enak sekali. Mereka memakan semuanya. Oh, hampir saja terlupa. Air Lupi. Iya. Tapi bagaimana Lupi meminumnya? Menaikan badannya. Ada apa? Oh, ini kan. Apa itu? Punya luka. Lalu ini digunakan untuk apa? Aku rasa itu kau. Aku pikir kau sedang tidur. Aku tidak bisa tertidur karena kalian terlalu berisik. Sampai jumpa kalau begitu. Mereka tidak sopan. Cermin ajaib berkata Putri Salju adalah yang tercantik. Putri yang tercantik adalah Putri Lupi. Halo, Putri Lupi yang tercantik. Teman-teman. Putri. Tercantik. Putri Lupi. Baiklah, Putri Lupi akan memaafkan kalian kali ini. Apa kau akan membuatkan kami beberapa kue? Tentu saja. Putri Lupi sangat senang. Ternyata dia memiliki pangeran tampan di segitarnya. Tentu saja. Ettie di bulan! Wow. Ini hebat. Oh, iya. Aku ingin tahu apa lagi yang dibuat Edi. Apa? Apa? Kau mau pergi ke bulan? Ya, ya. Dengan itu. Edi, menurutku itu. Sampai jumpa lagi. Mulai berhitung mutu. Ayo peluncur. Dua, enam, lima. Tidak, dua, satu, setiap, brokot. Wow! Aku berhasil. Aku dari luar angkasa. Ini hebat. Apa itu? Oh, mereka mungkin alien. Mereka pergi. Oh, aku harus melanjutkan. Tidak ada seorang pun di sini. Menurutku ini cukup bagus. 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 Sebuah orang akan iri. Beb, 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 beb. Beb, beb, beb. Beb, beb. Sepertinya aku lihat sesuatu. Aneh. Beb. Aku akan lihat sesuatu. Terus. Aku akan lihat. Beb, beb, beb. Beb, beb. Wah. Hahaha. Wah. Eh. Aneh, aku yakin ada sesuatu di sini Itu, monster Aku harus melarikan diri dari sini Sepertinya dia pergi ke arah sana Oh tidak, pesawat luar angkasa Edi pergi ke arah yang salah Ayo kita pulang sekarang Oh tidak Sepertinya aku menuju ke arah yang salah Ayo kita berputar Apa yang terjadi? Wah, bahan bakarku habis Itu berarti aku tidak bisa pulang ke rumah Mereka mengikutiku Apa yang mereka katakan? Wah, tanki minyaku penuh lagi Wah, aku selamat Terima kasih Edi bisa pulang ke rumah dengan selamat Dengan bantuan dari teman-teman alien Eh, tidak apa-apa Apa kau sudah pergi ke bulan? Ya, dan aku punya teman baru di sana Lihatlah ke langit Kalian pasti akan bisa menemukan teman baru juga di sana Krong bertemu dengan anjing laut Pororo dan Krong sedang memancing Oh, pororo mendapatkan ikan Aku dapat lagi Oh, aku tahu Itu adalah anak anjing laut Tidak Tidak Terang, terang Tidak Ya sudah, tidak apa-apa, ayo kita pulang. Jangan, pulang saja ke rumahmu. Kau mengikuti kami? Kau mungkin tersesat. Baiklah, kita harus membawanya pulang. Pororo membawa anak anjing laut pulang ke rumahnya. Kalian, bisa tidak kalian tenang? Kron dan anak anjing laut bermain bersama sepanjang malam. Dan suara mereka membuat Pororo terjaga sepanjang malam. Kron, Kron. Kron, Kron. Pororo dan Kron pergi ke pinggir laut lagi. Untuk menangkap ikan untuk anjing laut. Aku akan menangkap ikan lezat untukmu. Sepertinya anak anjing laut ini senang karena bertemu dengan ibunya. Kron sedih untuk mengatakan selamat tinggal kepada anak anjing laut. Tapi dia senang karena anak anjing laut telah bertemu dengan ibunya. Mainanku, teman. Kron sangat senang karena dia memiliki teman mainan baru. Hati-hati berjalan atau lari, nanti jatuh. Kron, jangan terlalu sedih. Kron sangat sedih karena mainannya rusak. Hati-hati berjalan makan sepanjang. Kron. 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 Bisakah kita main bersama? Mah, apa yang telah terjadi? Ayo cepat! Ayo kita pergi sekarang! Ayo! Hai, Krong. Krong? Ayo kita lihat. Aku yakin ini lebih menyenangkan. Krong! Jangan khawatir. Pegangan. Ayo kita pergi lebih tinggi. Ayo kita pergi lebih tinggi. Krong terbang tinggi di langit, di dalam pesawat mainan. Bisakah kita pulang sekarang? Enggak. Kita kembali. Sekarang pergilah tidur. Kita bisa main lagi nanti. Krong-Krong. Krong. Krong. Baiklah. Dadah. Hehehe. Krong. 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 Mainanmu sudah kuperbaiki. Krong. Ini. Krong. Pororo telah memperbaiki mainan Kroon. Lebih berhati-hati lain kali Kroon. Bupi dan Petty. Pororo sedang meluncur turun Bupi. Bupi, sekarang giliranmu. Baiklah, Petty kau duluan aku akan mengikutimu. Cepat ya. Aku datang. Yipi. Wow, Petty benar-benar hebat. Yipi, yipi. Bupi, turun sekarang. Itu terlalu curam. Tapi, Petty melakukannya juga. Lupi, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa aku benar melakukannya? Lupi. Pororo dan teman-temannya pergi ke rumah Petty bersama-sama. Coba ini. Aku membuatnya sendiri. Tidak yakin seperti apa rasanya. Aku tidak mau. Aku juga terasa kenyang. Benarkah? Aku akan makan semuanya. Asin. Asin? Mungkin aku memasukkan terlalu banyak garam. Ini. Wah, ini lezat. Aku sangat lapar. Petty? Kau coba juga ya. Baik. Wah, lezat sekali. Silahkan. Dah. 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 Ini asin. Oh. Jika mau, pergi ke sana. Wah, ini enak. Wow, enak sekali. Hadi. Wah, bentuknya bagus. Rasanya juga enak. Itu benar. Aku coba satu lagi. Petty membuat biskuit lagi. Nah, yang kali ini seharusnya enak. Oh, ini pahit. Aku harus coba sekali lagi. Eh. Eh. Oh. Oh, gue takut. Tapi aku bisa melakukannya juga. Aku datang. Aku datang. Lupi, kau baik-baik saja. Iya. Kenapa kau meski sendirian? Eh. Eh. Iya. Eh. Aku menciun bau hangus. Eh. Hangus? Ah. Biskuitku hangus. Eh. Wah, kau membuat banyak biskuit, Petty. Aku sedang belajar membuat biskuit enak. Seperti yang kau buat. Aku sedang latihan juga. Biar bisa main ski. Sepertimu. Jadi, apakah kita bisa saling bantu? Itu ide yang bagus. Jadi, Lupi mengajari Petty bagaimana cara membuat biskuit lezat. Dan Petty mengajari Lupi bagaimana main ski. Kue yang menakutkan. Wow. Wow. Kue. Hmm. Nyam-nyam. Lezat sekali. Aku rasa teman-temanku akan menyukainya. Hah? Wow. Kue. Wow. Wow. Hah? Mereka menghabiskannya. Apa yang harus kulakukan? Iya. Edi menginginkan semua kuenya untuk dirinya sendiri. Ya. Sehingga dia menyembunyikannya di hutan. Selesai. Oh iya. Sebaiknya aku memberi tanda sehingga aku akan menemukannya lagi. begini saya tahu. Beganti. Eh. Eh. Kalau seperti ini? Itu berarti? Iya. Seperti ini seharusnya. Ini monster! Ya begitu saja. Aku tergelincir. Tidak apa-apa. Eddy! Hai! Hai teman-teman. Apa yang sedang kau lakukan, Eddy? Tidak ada. Ayo masuk. Tunggu sebentar ya, aku akan ambilkan kalian minuman. Eddy, apa yang terjadi dengan wajah? Aku terjatuh. Papa itu sakit? Tidak juga. Eddy? Kenapa tidak pergi ke hutan dan membuat boneka salju bersama-sama? Itu sepertinya menyenangkan. Tidak bisa. Di dalam hutan, ya di sana ada monster. Aku jatuh waktu aku melahirkan diri dari monster itu. Monster? Monster? Eddy bergohong pada teman-temannya karena kuenya itu. Aku rasa kau harus istirahat di rumah, Eddy. Sekarang kami akan pergi. Jaga diri, Eddy! Sampai jumpa. Kita datang ke teman-temannya. Sampai jumpa. Peribadu, di sini. Kurang di situ. Itu monster yang melukai Eddy. Ayo, temukan monster jahat itu. Pororo, Krong, dan Pobby percaya dengan cerita Eddy dan pergi ke hutan dan mereka menemukan monsternya. Monsternya tidak di sini. Monster, kau di mana? Monster, kau di mana? Aku merasakan dia melarikan diri. Ini gambar monsternya. Tidak ada siapa-siapa. Ayo pergi dan memakan kue. Teman-teman. Eddy. Monsternya melarikan diri dan meninggalkan kue. Sekarang monsternya tidak akan kembali lagi. Eddy, kau harus berbagi dengan teman-temanmu lain kali. Iya. Cari mainan. Krong suka bermain dengan sang merah. Mainan mobilnya. Krong melewati teman bermainnya dengan mobil nyarahnya itu. Menanjak tinggi gunung dengan mobilnya. Dan terkadang, membayangkan menyelam melewati laut. Krong, krong, krong. Krong, krong, krong. Krong, krong, krong. Dari waktu ke waktu, dia terkena masalah karena mainan mobilnya itu. Krong. Krong. Kororo. Kau sedang apa? Eddy. Lupi mengadakan pesta di rumahnya. Pesta? Aku ikut. Krong. Kau ikut juga ya. Krong, krong. Ayo. Oke, ayo. Lupi. Hari ini, Bobi, dan Petya akan makan malam bersama Salat yang pertama, jus geruk Dan akhirnya, ikan panggang Bisakah kita mulai makan sekarang? Semuanya memakan makanan yang lezat bersama-sama Sekarang di luar, sudah mulai malam Dari Pororo dan Krong kembali ke rumah Aku sangat kenyang Krong, boleh aku membacakan buku? Ini buku tentang mobil Sebuah mobil biasanya memiliki empat roda Rodanya berputar dari kekuatan mesinnya Sebuah mobil Krong, apa yang kau lakukan? Krong, Krong, Krong Mobil Krong menghilang Pororo dan Krong mencari mainan mobilnya Di seisi rumahnya Tapi Tidak menemukannya Mungkin dia meninggalkannya di rumah Lupi Sebuah mainan mobil merah Pororo, Krong, dan Lupi mencari teman-temannya Aku rasa tidak ada di sini Pororo dan Krong memutuskan untuk pergi dan bertanya dengan teman-temannya yang lain Mobil mainan? Oh, apa yang kalian lakukan? Oh, mainan? Oh, apa itu? Tapi, mereka tidak bisa menemukan mobil mainannya dimanapun Sekarang kita harus tidur dan mencarinya lagi besok Krong, tidurlah Tapi Krong tidak bisa tidur Krong, Krong, Krong Krong, Krong Kau menemukannya, di mana itu? Krong, Krong Apa? Itu berarti... Krong Malam itu, Krong bermimpi bermain dengan mobil mainannya lagi Krong, Krong Teman rahasia peti Krong, ayo kita pergi Krong, Krong Hai Kalian mau ke mana? Kami akan ke gunung, mau ikut Ke gunung? Itu di sebelah sana Lihat sangat menakutkan Menakutkan? Ayo kita pergi Krong, Krong Ketika Pororo, Peti dan Krong dalam setengah perjalanan ke puncak gunung Keadaannya sudah mulai sangat berkabut Krong, Krong, Krong Kemana mereka pergi? Krong, Krong, ke mana kalian? Di atas sini Di atas? Aku kira di atas sana Wah Wah, dimana aku? Wah, indah sekali Bayangkan apa itu? Apa ada orang di sini? Tidak ada siapapun Siapa di sana? Jutan Kau menemukanku Hai, aku naga Naga? Peti Krong Dimana kau? Siapa kau? Aku Peti Aku pinguin yang tinggal di hutan porong-porong Oh, seikor pinguin? Tunggu pinguin Oh, itu makanan favoritku Sayuran yang utama Benar? Kenapa kau tidak masuk ke sini? Karena aku akan memasakmu Kenapa? Oh, tidak-tidak Untuk belajar masak bersamamu Bagaimana? Wow, kedengeran menyenangkan Sekarang waktunya memasakmu Naga? Hah? Boleh ku tunjukkan sesuatu yang menyenangkan? Sesuatu yang menyenangkan? Sekarang lihat Wow, itu hebat Ini bukan apa-apa Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Suatu hari Seekor singa yang lambat Teman-teman Beti memang hilang di gunung Apa? Apa? Ya, hebat Maaf Apa kau terluka? Kau harus berlatih lebih banyak Agar bisa melakukannya Oh, kau pasti lapar Tunggu sebentar ya Ini Ini? Ini adalah roti lapis lai stroberi Cobalah Ah, lezat Semuanya takut padaku Tidak ada yang berani Apa kau tidak takut padaku? Awalnya aku takut Tapi sekarang Aku tidak takut lagi Benarkah? Tapi Jika kau pergi Aku tidak bisa menemanimu lagi Tidak Aku akan menemimu Benarkah? Kau janji? Iya Peti Ini adalah rahasia Kalau aku tinggal di sini ya Jangan bilang-bilang Baiklah Sampai jumpa Sampai jumpa Peti 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 Aku tidak bisa menemukannya dimanapun Apa yang harus kita lakukan? Aku di sini Hai Peti Peti Kami mengkhawatirkanmu Memangnya Kau pergi kemana, Peti? Oh, itu Itu rahasia Kita harus kembali Sebentar lagi gelap Peti sudah menemukan teman naga baru Sebuah rahasia Tapi ini sebuah rahasia Jangan lakukan itu Jangan lakukan itu Krong ingin bermain sulap dengan Pororo Apa yang terjadi? Kenapa ini sangat gelap? Apa? Ini 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 Aku bilang Jangan lakukan ini Jadi Pororo memutuskan untuk menjaga Krong sepanjang waktu Krong, jangan Kau harus mengepel lantainya Krong Krong, bersihkan dulu Kau harus membereskan mainanmu, Krong Krong, jangan Kau harus menutup kerannya Selesai menggunakannya Krong tidak mau mendengarkan perkataan Pororo Krong hanya boleh naik kereta luncur kalau denganku Nah, Eddie bisa Jangan, Krong Hati-hati Hei, berhenti Hei, berhenti Paroro Krong menuruni lereng sendirian Awas 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 Eh? Eh? Krong? Ayo cepat ngay ka perahu Aku senang kau selamat, Krong Jangan khawatir Aku akan selamatkan Pororo dengan ini Hei itu Pororo Terima kasih semuanya Inilah alasan kenapa aku selalu mengawasimu Kakong Sekarang, Krong bisa mengerti Pororo Tahu, kenapa yang tadi dengan Imon tu? Terima kasih